Peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi di Desa Bawan, kecamatan Banamatingang, Pulang Pisau. Selain menewaskan seorang ibu rumah tangga, pelaku juga melukai anak korban yang masih berusia 5 tahun. Untuk pentingan penyelidikan, Minggu 21 Maret, jenazah korban atas nama Mariyati dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dori Silvanus Palangkaraya untuk divisum. Berdasarkan informasi, kejadian diperkirakan pada minggu sekitar jam 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat kejadian, korban hanya tinggal berdua dengan anaknya di rumah mereka karena sang suami sedang bekerja di tempat lain. Diduga tepergok korban saat beraksi pelaku nekat menghabisi korban yang mengenalinya. Yang meninggal cuma satu anak korban. Kutunya masih dilewatkan. Itu suaminya itu kan sore ke hari Sabtu kan. Habis itu lalu pulang, hari sampai ke rumah pulangnya itu. Singgah di Mangga 2. Jadi di Singgah di Mangga 2 itu bermalam tidur di situ. Sekitar jalan sejam yang ke rumah. Jadi anak-anak ini kan tinggi. Cuma sama anaknya yang kekir. Usianya berapa tahun? Berapa tahun usianya? 5 tahun. Kapolsek Banamatingang, Inspektur 2 Doha Prasetya mengatakan, didukung tim buru serga Polres Pulang Pisau, pihaknya terus memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya tersebut. Kasus ini dimulai dari laporan masyarakat yang kita terima di Polsek Banamatingang. Kemudian kita laksanakan penyelidikan. Lebih lanjut terkait masalah ini. Kurang lebih memang jaraknya antara Polsek dan lokasi sedikit jauh. Jadi kita lakukan upaya penyelidikan. Dan saya membenarkan memang adanya tidak pedana penjuri dan kekerasan dengan korban meninggal dunia. Sementara itu anak korban yang masih berusia 5 tahun yang menderita luka di kepala dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dori Silvanus, Palangkaraya. Dede Septa Jaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.